Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke 7 ini kita akan membahas tentang pertanggung jawaban hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep pertanggung jawaban hukum pidana adalah konsep yang sangat esensial dan vital mengingat seseorang yang melakukan kejahatan atau seseorang yang melakukan suatu pelanggaran mestinya akan dipilah apakah dia mampu bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab sebelum hukuman itu mengenainya nah selanjutnya kita akan melihat bahwa konsep adopsi unsur tindak pidana dalam aliran dualistis yang telah kita pelajari di sebelumnya bahwa tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana itu dipisahkan tidak seperti monistis yang disatukan yang mana ketika dia melakukan kejahatan itu sudah serta-merta pelakunya bisa dipertanggung jawabkan namun dalam konsep aliran dualistis kejahatan itu belum tentu serta-merta sudah membuktikan bahwa pelakunya mampu bertanggung jawab disini kita akan melihat tiga konsep pertama adanya perbuatan kedua adanya sifat melawan hukum dan tiga tidak ada alasan pembenar kita akan bahas dari konsep adanya perbuatan terlebih dahulu perbuatan itu dibagi menjadi tiga jenis pertama perbuatan tipe 1 dimana pengertian ini sangat luas dan tidak bisa serta-merta dipandang simple nah di pengertian perbuatan tipe 1 ini kita akan melihat bahwa dikisahkan misalnya seorang melakukan pencurian lalu dalam konsep pencurian tersebut dia melakukan penganiayaan dalam waktu yang sama nah dalam waktu yang sama dia melakukan pencurian dan melakukan penganiayaan tentu dalam konsep perbuatan tipe 1 ini tidak bisa serta-merta kita menghukum salah satu di antara dua perbuatan tersebut nah ini disebut sebagai pengertian perbuatan dalam arti luas sementara pengertian perbuatan dalam arti sempit adalah semisal seperti ini seorang melakukan aksi pembunuhan kepada orang lain namun di awalnya kita mengira bahwa itu adalah aksi penganiayaan aksi penganiayaan nah orang yang melakukan aksi penganiayaan namun di kemudian hari kita menemukan bukti bahwa ternyata itu adalah bentuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian penganiayaan yang mengakibatkan kematian namun di kemudian hari lagi kita mengetahui bahwa itu adalah pembunuhan nah berbeda dengan tipe perbuatan yang nomor 1 konsep yang kedua ini kita tidak bisa serta-merta memisahkannya dan menyatukannya dengan mudah nah kenapa? karena konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian di pasal 351 ayat 3 kitab undang-undang hukum pidana dan pembunuhan di pasal 338 itu memiliki konsepsi perbedaan apabila kita masih mengingat di pertemuan sebelumnya tentang niat bahwa diketahui bahwa sebenarnya pelaku itu membayangkan atau menghendaki korbannya itu meninggal kalau melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian tentu hasil dari kematian tersebut itu tidak terbayangkan dan tidak diniatkan oleh pelaku sementara untuk pelaku tindak pidana pembunuhan tentu yang dibayangkan dan diniatkannya adalah kematian atau menghilangkan nyawa dari korban nah di adanya perbuatan tipe 3 ini adalah adanya perbuatan yang menggabungkan antara konsep perbuatan yang satu dan perbuatan yang lain dimana setiap klasifikasinya itu memiliki kedudukan pertanggung jawabannya masing-masing jadi tidak bisa dipisahkan nah sifat melawan hukum disini ada 4 tipe konsep sifat melawan hukum pertama bertentangan dengan hukum dari Simon Noyon mengatakan bahwa bertentangan dengan hak orang lain selanjutnya dari Hog Road melawan hukum tanpa menenang atau tanpa hak selanjutnya Vos dan Mulyatno serta BPN mengatakan bahwa bertentangan dengan hukum nah sifat melawan hukum ini memiliki konsep penerjemahan yang bervariasi tapi pada intinya sifat melawan hukum ini adalah konsep yang sangat bertentangan dengan hukum nah bertentangan dengan hukum sehingga tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf macam perbuatan sifat melawan hukum rekan-rekan sekalian sifat melawan hukum itu terbagi menjadi dua jenis pertama sifat melawan hukum matril dan sifat melawan hukum formil sifat melawan hukum formil adalah sifat melawan hukum yang sering kita lihat dan sering kita kaji baik di kelas ataupun di lingkungan kita masing-masing sifat melawan hukum formil adalah sifat melawan hukum yang lebih kental pada sifat bertentangan dengan undang-undang dimana undang-undang itulah yang dia lawan Atau yang dia tertentangkan Jadi kalau ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiaan misalnya Lalu ada aksi penganiaan itu adalah sifat melawan hukum formil Dimana ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut Sementara sifat melawan hukum material Sifat melawan hukum material itu memiliki konsepsi berbeda dengan sifat melawan hukum formil Dimana di dalam konsep material itu tidak hanya perbuatan yang diatur di dalam undang-undang saja Melainkan perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai hukum Nilai-nilai yang hidup, nilai-nilai norma di masyarakat Jadi ada dua hal yang lebih fleksibel adalah Yang membuat hukum pidana kita fleksibel itu adalah hal seperti itu Jadi ada dua konsep sifat melawan hukum Selanjutnya, tidak ada alasan pemenar Rekan-rekan sekalian yang berbahagia Mari kita lihat dan buka pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Disitu ada over my face absolute Oke, ketika kita melihat, kita perhatikan baik-baik bahwa Disitu ada kondisi dimana seorang mengalami daya paksa Jadi dia tidak berdaya dalam kondisi tersebut Sehingga pilihannya adalah apakah orang tersebut akan melawan hukum demi keselamatan dirinya Jadi antara pilihannya dua Menyelamatkan dirinya atau melawan hukum Dan daya paksa dalam hal ini adalah benar-benar korbannya dalam kondisi tidak berdaya Selanjutnya, di pasal 49 itu adalah bela paksa Bela paksa Kalau rekan-rekan sekalian bertanya tentang Pak, kalau di jalan ada pencuri yang ingin merampas sepeda motor Lalu pertanyaannya, apakah kita membiarkannya Karena kalau kita lawan nanti pencuri tersebut terluka dan pencuri tersebut akan mengadu kepada kepolisian Dan kita akan dihukum karena dampak yang diperoleh oleh pelaku Dan itu pernah terjadi di salah satu wilayah di Republik Indonesia Korban yang dilaporkan oleh pelakunya Untuk kitab undang-undang hukum pidana mengatakan bahwa Selama korban tersebut melindungi dirinya sendiri, harta benda, kehormatan, dan kesusilaan Nah, ini masuk dalam konsep pasal 49 Bela paksa Dan ini berbeda dengan pasal 48 Daya paksa dari eksternal dari luar Sementara bela paksa adalah konsep di mana seorang tersebut melakukan pembelaan Pembelaan Pasal 48, korban tidak berdaya Pasal 49, korban memiliki daya untuk melawan Dalam kondisi sekejap Nanti akan kita bahas di pasal selanjutnya Di pasal 50 Ayat 1 dijelaskan bahwa Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang Tidak dapat dipidana Nah, kita perhatikan baik-baik bahwa Pasal 48 Pasal 49 ayat 1 Dan pasal 50 ayat 1 Itu adalah alasan pembenar Yang mana apabila korban itu melakukan hal seperti itu Maka oleh hukum itu dianggap benar Dan berimplikasi pada lepas Putusan lepas Nah, kita lihat konsep yang selanjutnya Unsur pertanggung jawaban pidana Unsur pertanggung jawaban pidana Yang mana kita ketahui dan pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya Itu dibagi menjadi tiga Adalah pertama Mampu bertanggung jawab Kedua Adalah adanya kesalahan Dan ketiga Tidak ada alasan pemaaf Ingat Alasan pemaaf Berbeda dengan yang awal tadi Dikatakan alasan pembenar Alasan pemaaf Dimana hukum itu mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah Namun dalam kondisi dan situasi tertentu Maka itu dimaafkan Kita akan pelajari itu sekarang Nah, mampu bertanggung jawab Konsep mampu bertanggung jawab Yang mana kita pernah pelajari di pertemuan sebelumnya Di aliran dualistis Itu dibagi menjadi dua hal Tentu itu harus dikaji terlebih dahulu Sebelum kita memutuskan orang tersebut mampu bertanggung jawab Pertama Keadaan jiwa Keadaan jiwa Kedua Kondisi jiwa Nah, keadaan jiwa Kita telisik terlebih dahulu Keadaan jiwa Tidak ada terganggu penyakit terus menerus Orang tersebut Kalau ingin dipertanggung jawabkan Maka kita harus ketahui Apakah orang tersebut sedang mengalami penyakit terus menerus Tentu kalau kita Paksakan untuk bertanggung jawab Maka justru hal buruk yang terjadi Karena konsep teori pengidanaan kita adalah Bukan hanya sekedar pembalasan Melainkan perbaikan Rekonstruksi Dan Perbaikan pelaku Selanjutnya adalah Tidak cacat dalam pertumbuhannya Tidak cacat dalam pertumbuhannya Dalam arti dia tidak tumbuh Idiot Gagu Dan lain-lain Selanjutnya Tidak terganggu Karena keterkejutan Di sini ada beberapa macam konsep Pertama Korban hipnotis Korban gendam Yang tidak bisa mengontrol dirinya Dan ini masuk dalam konsep keadaan jiwa Selanjutnya Untuk dapat dipertanggung jawabkan Juga harus mempertimbangkan Kondisi jiwa Nah Kondisi jiwa ini harus dilihat Pertama Menginsyafi hakikat dari perbuatannya Perbuatannya itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Jangan sampai pelaku sebenarnya Tidak menyadari perbuatannya itu untuk apa? Misalnya Kalau dia melakukan pencurian Maka pencuriannya untuk apa? Hanya karena ingin mengumpulkan barang-barang Yang terlihat mencolok Itu Namanya mengalami kondisi Gangguan Sikis Itu mengalami gangguan sikis Seperti ada beberapa kasus Dimana Orang tersebut mengalami gangguan sikis Sehingga Hal yang mencolok Misalnya Kayak koin Dan hal-hal yang terlihat Kalau kena cahaya itu bersinar Dia senang sekali mengumpulkan Tapi tidak ada niat untuk menjual Atau memperkaya diri Nah Dilihat seperti itu dulu Selanjutnya adalah Tidak Dapat menentukan kehendaknya Dia ingin melakukan hari ini Atau dia ingin melakukan esok Atau dia melakukan Atau dia tidak melakukan Nah Si pelaku ini bisa menentukan Waktu dan kapan dia akan melakukan Nah Kalau dia sudah bisa seperti itu Itu tentunya dia cakep Bisa menentukan Dan selanjutnya adalah Mengetahui bahwa Perbuatan yang dilakukan itu Adalah suatu hal yang salah dan tercelah Suatu hal yang salah dan tercelah Dan itu penting Untuk diketahui terlebih dahulu Dalam konsep pertanggung jawaban Selanjutnya adalah Unsur kesengajaan Nah Unsur kesengajaan Itu dibagi menjadi tiga Pertama Sengaja sebagai niat Sebagaimana yang telah kita pelajari Di pertemuan sebelumnya Bahwa Ada konsep teori kehendak Ada konsep teori bayangan Dimana pelaku itu harus meniatkan dulu Kondisinya Ketika dia ingin melakukan Aksi pembunuhan Ini kita ceritanya berbicara tentang Apakah dia melakukan penganiayaan Yang mengakibatkan kematian 351 ayat 3 Ataukah dia memang Bertujuan untuk membunuh Di 338 Maka di dalam konsep teori bayangan Apakah pelaku memang Menghendaki dan membayangkan Bahwa korbannya meninggal Atau tidak Kan gitu Selanjutnya Teori kehendak Apakah Pelaku menghendaki korban meninggal Atau tidak Nah Membayangkan korbannya meninggal Dan menghendaki korbannya meninggal Itu harus terpenuhi Dalam konsep Niat Sengaja sebagai niat Sengaja sebagai niat Karena misalnya seperti ini Kalau dia memang berniat Untuk melakukan penganiayaan Penganiayaan Kenapa Dia mempersiapkan alat Yang sifatnya Mematikan Mempersiapkan suatu instrumen Yang sifatnya mematikan Kalau hanya niatnya menganiaya Nah Seperti itu harus dilihat dulu Selanjutnya Sengaja Akan sadar Kepastian Atau keharusan Sengaja Sadar Kepastian Dan keharusan Ini dikisahkan seperti ini Misalnya Seorang pebisnis Ingin memperoleh Seorang Oknum Pebisnis Ingin memperoleh Keuntungan Dari klaim asuransi Kapalnya misalnya Kapalnya yang Dia klaim Kalau kapal itu hancur Maka dia akan mendapatkan Klaim asuransi Dari kapal tersebut Nah Sehingga dia membuat Sekuatu skenario Bahwa Kapal tersebut Hancur di tengah laut Jadi kalau untuk Mendapatkan asuransi Maka hancurnya kapal tersebut Harus terlihat alami Dan normal Dia membuat Soto skenario Bahwa Kapal itu akan Hancur di tengah laut Dan ada bom di situ Namun Tanpa dia ketahui Bahwa Kapal yang Diskenariokan Untuk hancur di tengah laut Itu diisi oleh penumpang Dan penumpang tersebut Mengalami dampak Dari hancurnya kapal tersebut Dan Mengakibatkan kematian Pertanyaannya adalah Apakah pelaku Ini juga bertanggung jawab Atas kematian penumpangnya Meskipun Secara konsep Tujuannya Dia tidak sama sekali Bertujuan untuk Membunuh Nah Seperti apa itu Maka di dalam konsep Sengaja Sadar Akan kepastian Dan keharusan Disini pelaku Harusnya menyadari Bahwa Dampak dari Apa yang dia lakukan Itu akan berakibat vital Atau fatal Akan berakibat fatal Terutama bagi Potensi kapal tersebut Diisi oleh penumpang Nah Dia dikatakan sebagai Memiliki Niat Untuk melakukan Kejahatan Pembunuhan Dan dia akan Dipertanggung jawabkan Dalam konsep Pembunuhan itu Selanjutnya Sengaja sadar Akan kemungkinan Sengaja sadar Akan kemungkinan Semisalnya Pelakunya seperti ini Dia sudah mempersiapkan Pot di atas Gedung Dan pot tersebut Mau dia jatuhkan Kepada targetnya Orang yang dia benci Misalnya Namun dia harus tahu Bahwa di bawah itu Banyak sekali orang lalu-lalang Banyak sekali orang lalu-lalang Lalu ketika dia jatuhkan Pot tersebut Ternyata tidak mengenai Orang tersebut Meskipun dia tidak ada niat Dan tidak ada hubungan niat Ingin melukai Orang yang lain Dia hanya Melukai targetnya Namun Apa yang dirasakan Oleh orang tersebut Juga dia harus Pertanggung jawabkan Ini disebut sebagai Sengaja sadar Atas kemungkinan Bahwa kemungkinan Yang terjadi Harusnya dia sadari Dan kemungkinan itu Harus dia pertanggung jawabkan Kemudian Selain kesengajaan Di sini kita akan Juga melihat Kulpa 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 Rekan-rekan sekalian Kulpa itu Ketidaksengajaan Kulpa itu dibagi Dua Kulpa yang disadari Dan kulpa yang tidak disadari Kulpa yang disadari Itu berawal dari Kelalaian Berawal dari kelalaian Sementara Kulpa yang tidak disadari Adalah kulpa yang berawal dari Kurangnya berpikir Si pelaku Pelaku tidak sampai situ Berpikirnya gitu Nah Jadi Contoh kasusnya Seperti apa Misalnya Rekan-rekan sekalian Diminta untuk Membenarkan Membenarkan Ban sepeda motor Misalnya Ban sepeda motor Sport Temannya gitu Lalu Rekan-rekan sekalian Ternyata Lalai Ternyata lalai Ada suatu instrumen Yang Tidak benar Dipakai di Ban tersebut Misalnya Amurnya kurang kencang Misalnya Lalai gitu Sehingga pas di tengah jalan Motor tersebut Copot Bannya Dalam kondisi Ngebut Nah Apakah Si pelaku ini Akan dikenakan Pasal Pembunuhan Atau Pasal seperti apa Maka ini Yang dikatakan Sebagai kelalaian Yang disadari Harusnya Dalam kondisi Seperti itu Orang tersebut Memastikan kembali Bahwa bautnya Terpasang dengan benar Sehingga Temannya Yang menggunakan Sepeda motorsport Tersebut Bisa berkendara Dengan aman Meskipun Kecepatannya tinggi Misalnya Selanjutnya Kulpa Latai yang Tidak disadari Nah Ini seringkali Terjadi Namun Jarang ya Jarang Diangkat Di persidangan Bahwa pelaku Sebenarnya Tidak sampai situ Berfikirnya Pelaku Sebenarnya Tidak sampai situ Berfikirnya Contohnya Seperti ini Kalau dia Tidur Dia tidur Terus Si A Tidur di rumah Si B Mereka berteman Lalu Si A ini Memasang obat nyamuk Obat nyamuk Tanpa alas Misalnya Langsung ke Lantai rumahnya Dan lantai rumahnya itu Pada saat itu Adalah Triplek Misalnya Lantai rumahnya Triplek Si pelaku ini Tidak sampai Pikirnya Kesana Kalau ternyata Kondisi seperti itu Bisa memicu Kebakaran Lalu terjadilah Kebakaran Dan merembet Ke semua rumah Nah Pertanyaannya adalah Bagaimana konsep Pertanggung jawaban Pelaku Dalam hal ini Nah Dia dikatakan Sebagai Kulpa Yang tidak Disadari Dan itu juga Harus dipertanggung jawabkan Nah Terima kasih Demikianlah Pertemuan ini Sampai berjumpa pada Pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih